di galo-galonya enaknya di galo-galo sambal dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau makan di rumah makan apipah yang lagi viral banget dan rame banget disini di serbu sama masyarakat kota Tasikmalaya karena ini baru buka dan juga yang punyanya tuh Bobi Stun Rider Youtuber asal Tasikmalaya yang sudah punya subscribernya 4 juta nah seperti apa sih makanannya emang bisa ya abobi sama teh renata masak bukan memotoran hunggul kita cobain nanti enak apa enggaknya ya ini guys untuk menu-menunya tuh bisa diambil langsung disini ya jadi konsepnya tuh prasmanan aduh ini paling favorit saya ini ada jengkol ada ikan cucut ada ikan tongkol terus sebelah sana juga ada masih ada asin-asinan lahu tempe ada cekernya juga perkedel terus disini ada ati ampela sama uritan tuh telur muda yang kesebelah sininya ada udang itu ada paru terus ini ikan nila sama untuk ayam ada dua jenis ya ada ayam kampung dan juga ayam kaling kita lihat kita lihat ke sebelah atas disini ada ikan lele terus ada ikan nila yang ini ikan kembung ada gurame nya juga terus ini asin-asinan juga dan ada cumi ini guys ini untuk tempatnya ya di sebelah sini ada meja sama kursi yang biasa tuh ada empat meja terus kalau pengen makan di tempat lesehan bisa naik lagi ke atas di sebelah sininya ada area untuk makan lesehan teman-teman terserah nyamannya di tempat lesehan atau di tempat meja kursi biasa tuh di bagian atasnya ini lumayan luas ya kalau untuk yang lesehan nih guys ini pesanan saya tuh udah digorengin semua ternyata dikasih ini juga serundeng nih tuh terus ada jukut goreng kalau di Bandung mah banyak ya kalau di Tasik belum banyak nah untuk sambal ini ada yang sambal dadak terus ini sambal yang berminyak itu yang free kalau yang ini mah free kalau yang ini mah 5 ribu segini terus nasi bisa ambil sepuasnya lelapan juga ada ini juga ternyata ada pencok linca dan juga pencok kacang oke guys kita makan langsung tuh ini ikan ini lah ya pakai pencok perkedel aduh perkedelnya lembut digalog-galonya lama nukiema enaknya tuh digalog-galonya hikmat ini ada sambal sambal dadak jadi engkau emang ada jukut goreng yang ini pakai sambal yang ini yang gratis nikmat makan didir makannya kayak gini sambal pokoknya sama asapan sambal nalada pedasnya tuh di atas rata-rata nasinya ngambilnya banyak aja langsung kalian ngambil nasinya itu bebas ya masakannya emang enak sih berbumbu terus kalau yang ini si pencoknya agak manis aduh edan tapi ladan manis tapi si sambal ini sih tadi kurang ajar banget pedasnya nonjok sekali oke kita lihat ya harga-harga disini murah apa enggak tuh nilanya 12 ribu emas 13 ribu gurame 14 lele 10 udang 5 ribu cumi 5 ribu perkedelnya 3 ribu tahu tempe 2 ribu jengkolnya 1 ribu sesateannya 5 ribu ayam kampung nih kayaknya yang paling mahal 22 ribu ayam kalingnya 13 paru 9 ribu ikan kembung 10 nasinya 5 ribu sambal dadaknya 5 ribu dan jukut gorengnya 8 ribu totalnya saya belanja 192 ribu ini harga 192 ribu aku tuh bisa makan untuk 10 orang sih tinggal nambahin nasinya 8 aja kali ya karena saya makannya emang banyak tadi pesannya tuh oke